Intro Badan Pusat Statistik Aceh mencatat penduduk miskin di Tanah Rencong meningkat 19.000 orang pada September 2020 Intro Dari persentase penduduk miskin menurut Provinsi di Pulau Sumatera, Aceh menuduki peringkat pertama Intro Angka kemiskinan Aceh 15,43% diikuti Bengkulu 15,30% dan Sumatera Selatan 12,98% Melihat angka kemiskinan yang terus melonjak, warga pun ramai-ramai memasang papan bunga Ucapan selamat di depan kantor Gubernur Aceh Papan bunga yang berisi sindiran itu memberikan pujian kepada pemerintah Aceh Yang sukses meningkatkan jumlah warga miskin di negeri kaya hasil alam tersebut Intro Selain hasil alam yang melimpah, Provinsi Aceh juga memiliki dana otonomi khusus dan dana migas Yang tidak dimiliki provinsi-provinsi lain di Indonesia Intro Beberapa warga yang ditemui mengaku prihatin dengan kondisi Aceh saat ini Yang tiap tahun perputaran ekonominya sangat bergantung dari anggaran pendapatan belanja Aceh alias APBA Berikut tanggapan warga Intro Karena kita tahu bersamaan dana oksus kita ada Dan dana migas juga kita ada Mungkin pemerintah dengan alasan covid mengalihkan semua anggaran belanjanya ke penanganan covid Di satu sisi sih bagus Karena memang sangat beresah kan Tapi di sisi yang lain Ya secara awam kita lihat ini sih ada unsur politik ya Apalagi karena mau dekat-dekat ada nih Sampai jumpa di video selanjutnya